Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Mas Murdaud Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaanmu, demi keadilanmu. Janganlah berperkara dengan hambamu ini. Sebab di antara yang hidup, tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah. Menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku. Hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembuh ikan wajahmu terhadap aku. Sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus ku tempuh. Sebab kepadamulah aku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan. Padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kandakmu. Sebab engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu Menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena namamu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan. Demi keadilanmu. Binasakanlah musuh-musuhku. Demi kasih setiamu. Dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku. Sebab aku ini hambamu. Baik, sebelum akhir bulan Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapak kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami. Tetapi lepaskanlah kami. Daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya. Kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu besok hari. Terima kasih. Tuhan memberkati.